selamat datang di praktikum komputer visi pertemuan ke-7 pada minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang machine lebih tepatnya kita akan membahas tentang menerapkan model machine dengan optical flow oke langsung saja kita bahas optical flow itu adalah suatu bidang machine 2 dimensi dimana disimbolkan dengan U dengan V untuk setiap titik pada citra nah apabila diberikan titik pada 2 citra tersebut maka optical flow ini pada titik tersebut merupakan faktor pemindahan diantara 2 titik tersebut untuk memperkirakan optical flow pada semua titik di sebuah citra nah maka asumsi konstanta intensitas dimana setiap intensitas pada objek akan konstan terhadap waktu walaupun objek bergerak dan piksel tetangga mempunyai motion atau pergerakan yang mirip disini kita akan mempelajari 3 optical flow yang pertama horn skung dari horn and skung mengusulkan penggunaan smoothness constraint yaitu titik-titik terdekat pada objek yang bergerak dengan kecepatan yang sama atau mirip di arah X dan Y nah ini algoritmanya sudah ada kemudian ada algoritma Lucas-Canade optical flow dimana Lucas-Canade optical flow ini membuat asumsi bahwa optical flow pada piksel yang bertetangga itu sama nilainya dan didapatkan dari least mean square estimate atau LMSE dari optical flow tersebut dimana algoritma ini mengambil 3x3 patch di sekeliling titik sehingga didapatkan 9 titik dengan motion yang sama kemudian ada yang terakhir ada Fernandbeck optical flow dimana berbeda dengan Lucas-Canade yang menggunakan fitur titik tertentu seperti titik sudah terhasil dari algoritma sitomasi Fernandbeck optical flow sendiri menggunakan semua titik pada citra atau densia optical flow dimana nilai U dan nilai V nya dihitung dari semua titik pada citra kemudian nilai magnitudenya dan arah dapat ditentukan nah langsung saja di matlab silahkan kawan-kawan yang sudah ada matlabnya dibuat satu file matlab dengan nama praktikum07.m kemudian disini ada codingannya seperti biasa ada clear all, cross all, dan clc untuk clear screennya kemudian karena ini nanti kita pakai video yang udah ada di library atau udah ada di package-nya matlab yaitu vision traffic.fi dimana untuk kode membaca videonya video semudian video reader kemudian fungsi untuk menerapkan optical flow Lucas-Canade seperti ini dimana optical flow Lucas-Canade di fungsinya optical flow LK terus ada nice threshold nya berapa kemudian untuk yang penerapan optical flow hornscan itu disini dia memerlukan nilai smoothness nya berapa terus nilai max iteration nya berapa kemudian ada kita mengatur velocity difference nya berapa disini kita atur 0 sedangkan untuk yang optical flow frontnya back dimana dia memerlukan number untuk pyramid level nya berapa kemudian pyramid scale nya berapa terus ada number of iteration nya berapa karena tadi flow frontnya back ini dia butuh nilai yang bertetanggaan makanya dia membutuhkan number root size kemudian filter size nya berapa nah setelah setelah penerapan tiga kode algoritma ini kemudian disambungkan untuk figure seperti biasa kita akan membuka atau membuat sebuah jendela barong yang akan di outputkan dimana hasil figure satu ini merupakan hasil penerapan optical flow nah di iterasi dalam satu figure ini akan menampilkan iterasi semua frame pada video diproses jadi dalam satu figure atau satu jendela dia akan menampilkan tiga optical flow yang pertama tadi sudah ada Lucas Kanade terus Honskang sama Fernbeck oke seperti biasa ada untuk membaca frame nya berapa ukuran ini untuk mengubah ukuran citra nya kemudian dia mengkonversikan ruang warnanya ke grey scale dulu kemudian ini untuk perkira motion dengan metode optical flow yang dipilih disini ada S1 untuk subplot 131 dimana yang paling kiri untuk menampilkan dari optical flow Lucas Kanade dimana dia akan menampilkan frame RGB dari Lucas Kanade tadi kemudian nanti ini akan menampilkan untuk arah aliran pergerakan pergerakan dengan anak panah sama seperti Lucas Kanade ini AX2 untuk subplot yang kedua di pada figure satu nanti akan menampilkan optical flow untuk yang Horskong dimana nanti disini juga ada gambar untuk aliran pergerakan dengan anak panah terus yang terakhir itu flow Fernbeck dimana yang ketiga kemudian dia akan menambilkan sama seperti sebelumnya terus ini gambar alirannya nah ini untuk memaksimalkan layar dan sudah n nanti silahkan kawan-kawan untuk dibaca lagi dan kemudian dipelajari setiap baris kode penerapan dari metode optical flow dan parameter yang punya kemudian cocokan dengan referensi optical flow Lucas Kanade Horskong dan Fernbeck dari akun-kawan punya setelah kawan-kawan menjalankan kode programnya nanti silahkan diamati hasil seperti 7.1 ini kalau agak kecil saya punya hasilnya hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini jadi yang Lucas Kanade dengan arahnya arah panahnya merah terus yang optical flow Horskong ini hijau kemudian untuk yang Fernbeck dia biru dari penjelasan tadi yang sudah ada di modul mungkin kawan-kawan bisa mengerti ketiga perbedaan dari optical flow tersebut nah balik lagi kalau sudah anak-anak panah ini akan menunjukkan arah laju aliran motion atau Direction Orientation dan panjang anak panah menunjukkan seberapa jauh objek itu bergerak atau Magnitude nya per per frame nya keterangan setiap parameter pada optical flow dapat dibaca Anda baca di dokumentasi matlab jadi jika kawan-kawan merunning nanti di bagian dokumentasi matlab itu ada keterangannya bisa kawan-kawan oke sekian saja untuk praktikum ketujuh apabila terdapat banyak ukuran saya mohon maaf wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.